Halo bos, balik lagi di channel Gawaian Jadi setelah monitor LG, gue yang sudah bertugas selama kurang lebih 4 tahunan Akhirnya dia rusak Kerusakannya ini seperti monitor LG pada umumnya yang kebanyakan Itu berkedip dan bergaris-garis Yang gak tau lah ini kerusakan jenis apa Akhirnya gue putusin buat cari monitor pengganti di segmen entry level 24 inch di bawah 2 jutaan Setelah gue melakukan audisi secara online, beberapa monitor di kelas yang sama Mulai dari AOC yang Goib, Philips, Samsung, dan lain-lain Ketemulah gue sama monitor ini, yaitu Dell tipe S2421HN di harga 1,8 jutaan Monitor ini punya bentang diagonal layar 24 inch dan refresh rate up to 75Hz Monitor ini juga membawa fitur AMD facing Tapi sayangnya GPU yang gue pake ini Nvidia, ya bodo amat lah gue bukan gamers Untuk aksesoris yang dikasih sedikit tapi sangat useful Yaitu 1 buah kabel power tanpa adapter ya Mungkin adapternya udah unibody atau nempel sama monitornya Lalu ada 1 buah kabel HDMI juga Kedua kabel ini panjangnya cukup mengkhawatirkan karena hanya 1,5 meter aja Lalu untuk urusan kakinya kita dikasih kaki yang cukup kokoh dan berbobot Dengan desain khas dari Dell yang elegan Dan juga dikasih lubang buat kabel manajemen Beralih ke bagian belakang, kita bakal ketemu sama 2 port HDMI Nah ini yang menjadi alasan kenapa gue pulih monitor ini Karena gue butuh 2 port Lalu ada port audio jack 3,5 mm Di sisi lainnya ada lubang untuk kabel power Untuk posisinya udah nice banget karena semuanya menghadap ke bawah Pindah ke bagian atas sedikit, kita juga dikasih port Vesamon sama Dell Serta dikasih penutupnya juga kalau nggak dipakai Cara pasangnya tinggal ikutin aja tanda penah yang ada di penutupnya Beralih ke bagian atas, kita bakalan ngeliat sirip-sirip pembuangan panas Yang desainnya bagus banget Tapi karena posisinya di atas, menurut gue jadi rawan kemasukan debu Untuk tombol-tombolnya ditaruh di bagian bawah persis layar Di sini ada 4 buah tombol OSD bersebelahan dengan tombol power yang ada di paling pojok Sekarang kita cek materialnya Untuk bodi sepertinya ini pakai plastik polikarbonat Dengan finishing putih matte di bagian belakang dan hitam matte di bagian depan Lalu untuk kakinya, walaupun terlihat kokoh Tapi ini nggak 100% pakai metal Karena hanya bagian dalamnya aja yang metal, luarnya dilapisin plastik juga Lalu untuk urusan kualitas panelnya sendiri itu menurut gue B aja Karena ini memang monitor entry level Color gamutnya 98% asRGB dan brightness maksimum di angka 250 nits Gue nggak terlalu ngerti bagian teknis kayak gini ya Jadi ya cukup sekian aja perkenal singkat sama monitor ini Di mata gue sih ini udah cukup banget buat gue editing video sama foto Dan buat sekedar nonton asik-asik aja Oke sekian aja ya Thank you